...Palestina sebagai target jangka pendek dan terus mendorong kemerdekaan. Lagi sampaikan aspirasi soal Palestina, Mikmati di DPR terjadi lagi. Puan Maharani mati sendiri. Insiden Mikmati kalah sidang di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terjadi lagi. Puan Maharani sebut mati sendiri. Diketahui DPR RI menggelar rapat paripurna ke-8 pada 31 Oktober lalu di Senayan, Jakarta. Setelah membuka rapat paripurna ke-8, Puan juga sempat melantik tiga orang anggota. Mengganti antar waktu DPR RI dan MPR RI. Tiga orang tersebut antara lain Dadang S. Mukhtar dari fraksi Partai Golkar, Adi Najemi Fuadi, dan Handayani dari fraksi PKB. Namun ada yang menarik dalam rapat tersebut. Dipantau dari kanal Youtube DPR RI dari rapat tersebut, nampak anggota DPR RI dari fraksi PKS Syahrul Aidi Mazad tengah menyampaikan pendapatnya. Yang menyampaikan interupsinya dalam rapat paripurna tersebut dan menyampaikan pandangannya soal Palestina. Ketika masih menyampaikan aspirasi itu, tiba-tiba Mikk Syahrul mati. Setelahnya, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan jika Mikk tersebut mati sendiri secara otomatis. Sudah lebih dari 5 menit, Pak. Jadi mati sendiri sesuai dengan tata tertib. Ucara Puan Maharani. Potongan video tersebut kemudian viral di dunia maya dan menuai beragam komentar dari para wargane. Sebagai target jangka pendek dan terus mendorong kemerdek. Sudah lebih dari 5 menit, Pak. Jadi mati sendiri sesuai dengan tata tertib. Selanjutnya, Bapak...